Hai ini beskia apa fungsinya barang bukas ini nol rupiah biar bisa bermanfaat untuk sahabatku semuanya kita manfaatkan ya ini dua pentil dari sepeda motor jadi kita menekan nol rupiah ya biaya nol rupiah tapi bisa menghasilkan suatu saat nanti akan jadi hutawan atau jadi krimi leder ya kita manfaatkan alat bekas ini karena itu tiba bengkel-bengkel banyak yang yang enggak pakai karena ban yang sudah tidak terpakai lagi ini contohnya sudah terpakai lagi kita manfaatkan barang yang ini saja ya Nah gimana kita caranya Assalamualaikum warahmatullahi salam selamat datang dimanapun anda berada ya ya beskut jumpa lagi bersama Mas Akro channel ya Hai tak sahanya membahas untuk menikin barang bekas dari pentil sedamontor kita bisa manfaatkan untuk barang yang bisa menghasilkan satu saat nantikan yang bermanfaat untuk sesebatku yang bisa mengetahui ini ya tapi ya manfaatkan kita cara membuatnya pindah kita potong dulu ya Nah kita potong seperti ini kita potong dah karena yang kita manfaatkan buan-buannya ya tapi hanya pentilnya saja ya kita langsung kita potong saja kita potong saja bosku ya langsung kita potong-potong saja dan bagaimana kita simak semua ya sampai selesai biar tidak gagal paham bosku ya dan apabila bosku terinfrasi dengan cara ini terlalu bantu like dan subscribe atau baik-baikernya supaya ber dia bermanfaat juga ya untuk yang lainnya ya ini kita potong-potong dan cari selesai ini yang sudah lubang ya dalbang kalau masih tertutup ini seperti dalam ini masih ada tutupnya tolong kasih buka secara dibengkel dibengkelkan bisa untuk dibukanya ya dengan cara ini dan dan sudah jadi ya yang sudah jadi bosku ada lubangnya yang lubang sini ya tembus langsung enggak ada tunggu ya kita manfaatkan ini ya ini buka dulu dan juga ini dibuang ya dibuang saja dan nanti gunakan ini saya nggak bisa dipakai ya dan kita hanya menggunakan contoh saja ya ini menggunakan ini ini yang sudah selubang ya bosku ya yang sudah lubangi contohnya ini untuk pembuatan ya cara membuatnya secara ini ini dasar lubang ya salubang ini menggunakan besi saya kasih panas saya kasih bakar langsung kasih masuk sini dan ini untuk tempat ini ya untuk tempat ini ini bosku caranya caranya bosku ya dan nanti tidak bocor ya bos karena karena disini sudah ada banyak ya di sini sudah ada banyak jadi nggak bocor bisa langsung kita masukkan tempat saja setiap ini langsung dikunci saja ya nanti kucing seperti ini saja langsung dikunci ya kita maksudnya jadi permuda ini hanya contoh saja bosku ya kalau lebih lagi digunakan ini yang lebih besar ya karena hanya contoh saja karena mempermudah saya membuatnya ini jadi contoh saja kasih ikat kuat-kuat nah pas ini dan ini juga ya bosku ya ini juga kasih lubang kecil ini bosku saya kasih lubang kecil menggunakan dari saya lubang pakai menggunakan paku ya bosku kasih pan langsung kasih masuk di sini bosku ini buat untuk tutup ini bosku ya nah penutup ini dan kita manfaatkan seterusnya bosku ya langsung kita isi air ini bosku langsung bisa isi air saja bosku ya dari air sampai penuh sampai penuh air apa saya air hujan ya nah jadi jadilah sering bosku ya jadilah sebuah irigasi untuk tanaman durian bosku ya jadi irigasi untuk tanaman durian ya asing bosku jadi irigasi untuk tanaman durian ini apabila yang jauh dari tempat air dan juga tidak menggunakan sistem irigasi yang secara modern jadi memanfaatkan limbah yang sederhana tan dari modal kosong rupiah karena dari bekas dari sewa bengkel jadi kita manfaatnya ini ya ini bukan untuk tanam durian saja tapi sama bermain untuk tanaman lainnya juga ya cara ini sawah dengan yang kecil lagi ini siapa lagi tahan ya dua hingga tiga hari ya tapi kalau yang besar lah bukan tong yang kecil ini ini hanya contoh saja ya ini hanya contoh saja ini yang contoh saja jadi hanya melakukan tong kecil ini karena hanya melakukan contoh saja apa beresku lebih besar akan lebih tahan lama ya cara untuk penyiraman bukan untuk irigasi tetes kita tes jadi air hujan Nah kita simak video terus langsung di tempat kebunnya ya jangan menggantong yang lebih besar lagi daripada ini ya gunanya untuk irigasi ini bos ya untuk irigasi ini tapi supaya ditub ini karena ini dikuasai lubang kecil secara lebih tahan ya bosku ya ini dengan tidak menggunakan nol rupiah jadi bermanfaat untuk irigasi tanaman durian ya ini seperti ini mancurnya seperti ini ya kecil sekali ini bosku untuk irigasi tanaman durian ya manfaatnya barang bekas tapi bermanfaat untuk penyiraman durian ya sebagai pengganti irigasi yang profesional ya dengan cara ini sawah tanaman durian kita walaupun tidak menggunakan irigasi yang profesional tapi bisa tersiram dengan secara alami ya karena bukan penyiraman penyiraman sedikit bosku bila ini airnya habis nanti ditambah lagi ya ini kurang lebihnya dua minggu satu kali pasti datang ke kebun ya ini juga di pupuk juga ya dengan pupuk organik ya karena masih kecil jadi jaraknya hanya satu jengkel saja ya dari pohon duriannya ya ini durian duri ditambah sebuah ya dan durian tumuh sangking daunya terubus banget bosku ya dimanfaatkan barang bekas dari bengkel limbah dari bengkel jadi bisa bermanfaat untuk irigasi tanaman durian ya nama sana juga bosku karena durian ini masih usia masih dini ya karena ini belum memerlukan air yang banyak jadi ya di gunungkan irigasi tatas dari air dari tampungan itu ya kita tampungan sini nanti menggunakan air hujan ya ditampung seperti ini nanti baru dibagikan ke tempat-tempat durian ini sama durian ini juga ya bosku ini bukan ember juga bisa bosku ya ini juga sama bosku juga sama bosku jadi manfaatkan lat sederhana lima dari bengkel tapi coba lihat ini pertumbuhannya ya padahalnya pun terubus semua bosku walaupun menggunakan irigasi tatas ya dan menterubus dan normal bosku ya bisa tututiru untuk petani durian pemula dan bermodalkan sistem kecil ya tapi bisa jadi miliader ya karena bukan barang bekas tanpa biaya ya nol rupiah ya dan nol rupiah yang bermanfaat untuk irigasi tatas untuk tanaman durian cukup sampai disini dulu bosku apabila bosku terinfiriasi dengan video ini tolong bagian ke sahabat petani lainnya sup supaya biar selesai sama termini dengan bisa menggunakan method ini ya walaupun harga tidak menilai harga syarat yang utama tapi bermanfaat untuk sederhana yang jauh dari tempat air ya atau juga mengirigasi yang secara modern ya tapi hanya menggunakan irigasi tatas bisa bermanfaat untuk tanaman durian ya apabila berikut ini tolong bantu like dan subscribe atau bagikan ke sahabat petani lainnya supaya biar selesai maju dan bersama dalam petani durian oke sehkiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani durian dimanapun anda berada ke sahabat petani durian semas cuma bagi mas agro channel terima kasih sudah menonton ya 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 ya